Bukan yang parah, bukan virus ini yang parah, tapi hoax ini yang parah, gitu. Kita ini sudah pernah dilanda dengan yang namanya dulu SARS, lebih parah dari ini sebetulnya. Tapi ini kenapa ini terlalu dihebubkan? Apakah karena ini dari virus dari China? Nah kalau sekarang dengan misalnya menghentikan penerbangan untuk sementara, apakah itu langkah yang bijak? Masyarakat yang 200 sekian ini warga WNI yang ada di Wuhan yang didatangkan dari sana, ini kan sudah melewati pemeriksaan SOP yang dari pemerintah China itu. Jadi mereka datang ke sini tidak dalam keadaan sakit, jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, virus Corona ternyata menjadi wabah yang bagi berbagai kalangan sangat menakutkan, ditambah lagi dengan teror informasi yang tidak terkendali. Belum lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa berimplikasi membuat roda ekonomi menjadi serem. Nah sebetulnya bagaimana kebijakan yang terjadi? Apakah masyarakat layak untuk panik? Lalu bagaimana dengan langkah-langkah pemerintah Indonesia yang sudah dilakukan? Apakah rakyat sudah cukup firm bahwa pemerintah sudah menghandle semuanya? Untuk mengetahui semuanya ini, simak jawabannya bersama dengan wakil rakyat, Ketua Komisi 9 DPR RI, Veli Estelita Runtwene. Yuk ikuti perbincangan saya. Sobat Medcom, bersama saya sudah ada Ketua Komisi 9 Dewan Perwakan Rakyat Republik Indonesia, Veli Estelita Runtwene. Oke, Ibu Veli apa kabar? Baik Pak. Nah, Sobat Medcom, saya menjumpai Ibu Veli ini karena Ibu Veli inilah yang berhubungan langsung dengan Kementerian Kesehatan. Kemarin sudah ada menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan, hasilnya apa sih? Kemarin kami rapat tanggal 3 dengan Pak Menteri, khusus untuk mempertanyakan isu Corona yang lagi heboh di mana-mana. Jadi kami tanyakan pertama persiapan kementerian itu, dari pelayanan kesehatan seperti apa, kemudian di bandara, kereta api, terminal-terminal di mana banyak pengunjung ya. Karena kan selama ini yang dikhawatirkan cuma dari China. Nah, tapi kami justru sampaikan kepada Pak Menteri, bukan cuma dari China, justru yang dari tempat lain, yang sudah di daerah, yang masuk sebelum isu ini ada. Sementara kan kita tahu bahwa masa inkubasi itu kan 14 hari. 14 hari. Yang sudah masuk duluan, kemudian entah dari daerah mana dia masuk, dia datang lagi ke Jakarta. Nah, dia masuk terminal 1, terminal 2, sementara kalau misalnya kita cuma fokus terminal 3 untuk kedatangan luar negeri, ini kan susah. Fatal untuk kita. Tapi Pak Menteri sampaikan bahwa seluruh bahkan sampai di terminal kereta api, dia siapkan untuk itu. Apa yang dia siapkan? Sebetulnya pendeteksian awal itu dari pengukuran suhu badan. Itu yang paling pertama. Dari situ baru ada, kalau dia didapati suhu badan maksud saya lebih dari 38 atau dia sudah 38, itu disingkirkan. Disingkirkan nanti ada petugas kesehatan yang akan menengani selanjutnya. Itu yang SOP-nya yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi menurut Komisi 9, langkah-langkah pemerintah itu sudah menampakkan keseriusan atau setengah serius atau bagaimana? Begini, kami tidak mau juga menuduh, karena beberapa tempat kami sudah lihat persiapannya juga. Ada yang kami lihat di rumah sakit Suroso yang sunter itu. Kemudian kami juga sudah ke bandara. Memang tidak dipungkiri bahwa ada yang harus ditambah, alat-alat tertentu yang harus ditambah. Alat-alat tertentu? Alat-alat tertentu atau fasilitas tertentu maksud saya. Oke, oke. Apa saja ini? Misalkan contoh ruangan itu sendiri. Oh, ruangan untuk isolasi ya? Ruangan untuk isolasi gitu untuk sementara. Sementara ini memang belum ada? Sudah ada, tapi menurut kami masih kurang ya. Kan kalau dilihat misalkan orang yang deteksi awal 38 derajat suhu badan, kemudian ada 200 orang yang datang, terus ada 5 persen sudah berapa? Kan seperti itu. Kalau yang satu, kan hitungan berapa? Belasan lah ya. Iya, kita kan harus hitungan seperti itu kan? Tidak bisa asal-asal gitu. Nah, dengan memperhitungan seperti itu tentunya masih kurang. Nah, kami langsung tanyakan juga. Jadi nanti ruangan mana yang kalo? Ini kan kalo gitu. Kalo lebih dari itu yang ruangan ini tidak cukup ditempatkan. Jadi dia coba memberikan kami cara bagaimana mengevakuasi. Kecepatan, demonstrasikan kepada kami. Bagaimana cara mengevakuasi. Jadi memang cepat dan di mana mobil ambulansi itu menunggu berapa jarak dari ruang isolasi. Jadi itu yang disampaikan kepada kami. Masuk tapi tidak 100 persen lah. Yang disampaikan 100 persen. Cuma sekali lagi, tenaga medis yang dibutuhkan kecepatan ini, bagaimana dia harus cepat dikeluarkan. Kalo tidak harus tunggu lama itu yang mereka sampaikan, ya masuk. Cuma memang kami tetap minta ditambah. Ya, itu pertama. Kemudian kami juga menanyakan hasil dijemputnya warga kita dari Wuhan. 200 sekian. Waktu kami tanyakan kan memang ini proh konrani luar biasa. Memang setiap kebijakannya kan itu pasti kan ada yang tidak puas kan. Pasti ada yang merasa dirugikan. Itu sudah pasti. Nah tapi penjelasan menteri yang kami senang adalah Masyarakat yang keluar dari Wuhan ini, justru dari pemerintah China sendiri, mereka ada SOP. Mereka tidak boleh sakit. Kalau dia suhu badan itu, dia tinggi, dalam konsepnya adalah ketika dia panas atau dia sakit, dia tidak boleh keluar dari Wuhan. Nah itu poinnya. Sakit apapun ya? Sakit apapun, dia tidak boleh keluar. Kan kita ada 7 orang yang ditinggal, kan? 4 orang itu. Tidak mau karena keinginan mereka sendiri. Kemudian 3 ini karena sakit. Jadi itu salah satu, komisi 9 happy juga mendengar. Karena dari pemerintah China juga memperlakukan seperti itu. Jadi pertama itu kita sudah senang, dia keluar dari sana sehat. Tidak ada yang sakit. Tapi kembali lagi, ini masa inkubasi 2 sampai 14 hari. Kemudian kami tanyakan juga, kenapa Natuna yang menjadi pilihannya? Nah itu yang mau saya tanyakan itu. Kami tanyakan juga, Pak Menteri, dari seluruh Indonesia kenapa pulau itu yang menjadi pilihan? Lalu jawabannya Pak Menteri? Jawabannya Pak Menteri bahwa pertama, pulau itu sudah sesuai dengan SOP yang dari WHO. Karena dia tidak jauh dari rumah sakit ketika evakuasi terdapat. Misalkan selama 14 hari, misalkan ada sesuatu yang panas dan lain sebagainya. Bandara itu ke rumah sakit yang sudah disiapkan, yang dalam hal ini ditangani oleh 3 TNI. Yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Jadi sangat siap untuk itu. Jadi perhitungan pertama adalah itu, Pak. Kemudian jarak dengan masyarakat, jauh. Relatif aman lah ya. Kemudian yang ini kan perlu disiplin yang tinggi. Ya, itulah yang ditentukan. Karena disitu ada tentara kita yang menjaga. Tapi bukan cuma itu. Dari pihak Menteri, Menteri Kesehatan dan Kementerian yang lain yang terkait, mereka Pak Menteri sendiri di sana. Tinggal akan berkantor di sana selama 14 hari ini untuk meyakinkan itu operasi dari tim yang ada. Ya, supaya mereka betul-betul bekerja maksimal. Jadi bukan cuma Kementerian Kesehatan dan Menteri terkait. Mereka menempatkan orang-orang mereka di sana untuk bersama lah ya. Untuk menjaga ini sampai 14 hari. Masa yang kita tunggu-tunggu selesai. Itu yang pertama. Lalu kenapa kemudian kalau memang sudah tepat seperti itu, masyarakat di sana menolak? Ada sebagian sempat ya? Betul. Karena kemarin kami juga menerima masyarakat dari Natuna. Yang datang adalah Bupati. Kemudian, apa namanya, Ketua DPR. Wakil Bupati dan masyarakat beberapa perwakilan masyarakat yang di sana menolak. Ini kenapa mereka menolak? Ada satu hal karena tidak ada, mereka sampaikan bahwa tidak ada koordinasi dengan mereka. Itu satu. Sama sekali ya? Iya, mereka tidak dilibatkan. Jadi pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah itu penyampaian dari Pak Bupati. Kemudian, yang mereka tidak dapat juga informasi bahwa masyarakat yang 200 sekian ini warga WNI yang ada di Wuhan yang didatangkan dari sana, ini kan sudah melewati pemeriksaan SOP yang dari pemerintah China itu. Jadi mereka datang ke sini tidak dalam keadaan sakit. Jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Itu poin ini. Jadi poinnya di situ. Tapi kemudian kan setelah diterima di Komisi 9 waktu itu, mereka... Ya, kami sampaikan kepada mereka juga dan akhirnya mereka minta semacam... Garansi? Ada, ada... Bukan garansi. Bukan garansi. Semacam... Apa ya, istilahnya... Dengan daerah itu menerima warga kita kompensasi. Mereka minta kompensasi, mereka minta kompensasi untuk pembangunan rumah sakit. Tapi menurut kami Komisi 9, wajar kok itu. Wajar dalam hal untuk warga kita juga kan. Dan mereka minta juga posko-posko bukan cuma ada di Natuna itu sendiri. Tapi ada di Kepulauan itu. Jadi ini sebuah permintaan yang masih masuk akal ya. Permintaan yang masih masuk akal. Dan akhirnya kan justru ada berkahnya ya. Dengan begitu, Natunya punya rumah sakit. Kira-kira gitu ya. Ya, mereka minta itu. Dan bagi kami Komisi bahwa itu masih wajar. Cuma satu hal yang tidak mungkin secepat kilat kita lakukan atau pemerintah lakukan. Karena ini kan menyangkut dengan anggaran dan sebagainya. Itu kan bisa bertahap. Tapi kalau posko itu ya bisalah dilakukan oleh Pak Menteri. Kira-kira seperti itu. Ini kan ada sempat kesilapan lah kira-kira dari pemerintah pusat dalam hal tidak melibatkan pemerintah daerah. Nah, Ibu sebagai Ketua Komisi 9 sudah sempat menegur Pak Menteri belum? Ya, kan kami belum ketemu dengan Pak Menteri setelah. Karena tanggal 3 kami rapat dengan Pak Menteri. Tanggal 4 itu baru datang pemerintah dari Kabupaten Natuna itu. Oh, jadi setelah ya? Iya, setelah itu. Kalau sebelum pasti kami akan sampaikan kok kenapa bisa seperti itu. Ini persoalan bangsa ini selalu ini. Yang tidak ada koordinasi. Padahal itu kan persoalan yang mudah. Ya, mungkin untuk... Atau sulit. Sebetulnya ini mudah gitu. Tapi karena mungkin ini menyangkut virus yang ditakuti oleh masyarakat dunia. Mungkin Pak Menteri bukannya tidak ingin berkoordinasi. Tapi mungkin karena mereka harus ambil tindakan cepat. Akhirnya ada kealpaan di situ. Kok mungkin itu? Maksudnya kan meskipun ini tetap bisa dengan langkah cepat. Tapi tetap berkoordinasi kan harusnya bisa. Pengalaman ibu di daerah pernah kan mengalami hal-hal semacam ini juga. Tapi memang hal-hal yang kayak begini untuk urusan-urusan yang lain kelemahannya di begitu ya. Di koordinasi itu sudah lemah. Ini kita harus akuin, kita harus sampaikan juga bahwa ini harus di... Ini bagian dari kritisi kami, Komisi 9, kepada pemerintah tentunya. Urusan apa saja? Nah, Menteri kan menggaransi bahwa sudahlah masyarakat tenang. Tidak usah terlalu panik. Waspada boleh tapi panik jangan. Biarlah ini menjadikan ini sebagai peperangan saya. Bahasanya Pak Menkes begitu. Iya, peperangan. Karena dia merasa bahwa itu tanggung jawab dia sebagai Menteri Kesehatan. Jadi menangkapnya seperti itu ya? Bukan gagah-gagahan, bukan ya? Tidak, saya menangkapnya seperti itu. Sebagai tanggung jawab dia sebagai Menteri Kesehatan. Bukan, saya tidak menangkap dia sebagai gagah-gagahan, enggak. Karena begitu banyak juga yang dia lakukan. Dia menyampaikan yang kami minta juga dari Komisi 9. Agar ini harus disosialisasi secara masif. Apa yang harus dilakukan untuk meminimis risiko-risiko itu. Kita kan tahu. Jadi orang yang meninggal di China itu dengan di banyak tempat. Itu bukan karena sehat begitu. Terus kena virus langsung begitu. Biasanya mereka sudah ada penyakit bawaan. Kondisi tubuhnya sudah. Jadi makanya kenapa kami minta supaya... Marilah kita bersama. Kita minta Pak Menteri agar sosialisasi secara masif gitu. Untuk jaga kesehatan masing-masing. Supaya imun ini bagus ya. Kita jaga imun kita. Untuk kita bisa menangkal virus-virus. Bukan cuma virus corona. Virus apapun. Dan kami minta juga untuk masyarakat yang lagi sakit paru atau lagi batuk flu. Pokoknya lagi sakit. Kalau bisa jangan dulu lah keluar ke tempat-tempat umum. Ini kan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi biarlah diam di rumah dulu gitu. Sampai betul-betul ini clear, aman, baru. Kalau nggak perlu, nggak perlu keluar negeri ya. Jangan dulu sekarang. Kan kita nggak tahu siapa yang kita ketemu. Mungkin yang kita ketemu kelihatan sehat tapi mana tahu sudah masuk. Karena inkubasi itu 2 sampai 14 hari kan masa inkubasi kita kan nggak tahu. Sekarang mungkin kita ketemu Pak sehat. Tahu-tahu Pak udah. Mudah-mudahan. Beratang dari mana saya nggak tahu Bapak dari mana kan. Jadi semacam itulah contohnya ya. Tapi saya juga mesti sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Jangan juga terlalu wori untuk urusan ini. Kemarin sudah disampaikan oleh beberapa orang yang berkompeten. Terutama dari fakultas peneliti yang sudah siap dengan peralatan itu. Karena kan dia bilang, kok kita nggak siap. Apa yang membuat, bilang siap kan dari Universitas Airlangga kalau tidak salah. Fakultas kedokteran ya. Ya, fakultas itu dari rektornya sendiri. Kemarin kalau tidak salah bicara kan. Bahwa mereka sudah siap. Bahkan di Uber. Alatnya ini cuma didapati 2 di 2 tempat. Lah ini bukan cuma alatnya yang diutama kan. Tapi manusianya SDM-nya bagaimana cara menangani. Kalau itu alat itu kan cuma pemeriksaan ini positif atau negatif. Kan gitu. Itu poinnya. Tapi setelah itu bagaimana kan gitu kan. Orangnya bagaimana kan. Ya setelah itu kan tentunya. Tenaga SDM-nya itu. Tenaga kesehatannya itu. Yang betul-betul harus siap. Kemudian fasilitas yang lain. Yang namanya ruang isolasi dan lain sebagainya. Itu kan yang diperlukan. Tapi kita jangan juga terlalu worry. Karena pertama, kita ini sudah pernah dilanda dengan yang namanya dulu SARS. Lebih parah dari ini sebetulnya. Tapi ini kenapa ini terlalu dihebohkan? Apakah karena ini dari virus dari China? Kan gitu. Itu yang mau saya tanyakan selanjutnya. Apakah ini virus dari sana sampai ini terlalu dihebohkan? Jadi ya hati-hati juga jangan kita terperangkap di urusan-urusan politik tertentu ya. Jadi mungkin itu. Persoalannya kan kemudian hoax ini kan menyebar luas. Apa-apa yang datangnya dari Tiongkok, dari Cina. Dia terlalu mudah untuk digeser. Apakah menurut sosialisasi pemerintah yang kurang? Sehingga dia kalah masif dibandingkan dengan media sosial misalnya? Sebetulnya Pak Menteri juga kurang mungkin ya komunikasi atau bekerja sama dengan media gitu. Karena kita, media ini penting sekali. Untuk menginformasikan kepada masyarakat media apapun. Jangan kalah dengan hoax gitu kan. Kok masa hoax lebih bisa untuk menyebarkan informasi yang minus gitu untuk masyarakat. Dibandingkan yang positif ya jangan. Kami juga itu sampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri harus imbangi ini. Agar ini betul-betul masyarakat tahu. Gunakan seluruhnya. Seluruh media. Jangan kalah dengan ini. Tapi sudah diiakan oleh Pak Menteri. Saya berharap sesegera mungkin dan kami minta juga kepada Pak Menteri. Bahwa harus diupdate dari waktu ke waktu. Selama ini virus ini masih beredar di mana-mana di dunia ya. Yang karena, sekali lagi. Saya mau kutip lagi Pak Menteri bilang. Bukan yang parah, bukan virus ini yang parah. Tapi hoax ini yang parah. Gitu yang saya maksud. Jadi saya minta. Teror corona. Tapi yang penting adalah teror berita. Kata dia begitu teror informasi lebih banyak. Tapi saya sepakat, saya sependapat dengan Pak Menteri. Jadi mari kita harus pintar-pintar juga untuk membaca. Apa namanya. Menerima berita dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi. Saya minta kepada Kementerian Kesehatan. Pak Menteri dan yang terkait. Marilah bersama-sama beramai-ramai. Menggunakan seluruh media yang ada di kita. Untuk memberitakan yang betul-betul dan yang positif. Jadi jangan masyarakat, jangan dibuat takut ya. Karena cemas. Betul. Karena itu hoax itu tadi. Betul. Iya kan. Masa dia lebih dominan dari yang resmi yang benar-benar aja. Nah kan banyak yang kemudian hoax-nya macam-macam kan. Dari makanan lah di ini. Bahkan ada yang bilang dari gadget. Nah kalau makanan, bicara makanan dan import. Sekali lagi ini kan tergantung pemilihan untuk masyarakat. Harus pintar-pintar lah. Memilih bahan untuk dikonsumsi. Bahan makanan untuk dikonsumsi. Itu aja. Saya kira itulah pesan kepada masyarakat. Kita tidak cukup istilahnya bukan berarti kurang gitu ya. Kita sudah sangat apa sih yang kurang di Indonesia gitu. Yang fresh apa yang kurang. Semuanya punya kita. Tapi marilah kita bersama-sama jangan gaya-gayaan untuk menggunakan produk pisang dari luar, buah dari luar. Eh buah kita udah luar biasa. Dan kandungan segala macam itu hebat sekali. Kita harus pikir ini buah datang dari mana, ini berapa lama di perjalanan dan lain sebagainya. Apakah masih sehat kita gunakan untuk buah yang sekian minggu di perjalanan? Contoh kecil ya. Jadi marilah kita gunakan dari kita untuk kita. Nah lalu ini menyangkut legislasi lagi. Kan semarin sempat ada yang membanding-bandingkan tentang di Amerika itu sudah punya undang-undang pandemi. Untuk penyakit yang menular secara global. Bahkan di dalam undang-undang itu juga diatur tentang riset. Untuk mengantisipasi ke depan kira-kira penyakit apa yang kira-kira bakal di ini. Lalu dikembangkan riset dan ada anggaran untuk riset. Kita perlu atau tidak? Sebetulnya kalau bicara itu ini kan sesuatu yang belum ada ya. Yang kita gak tau juga semacam apa. Tapi menurut saya ya kita tidak ada salahnya untuk siap-siap untuk itu. Tidak ada salahnya untuk siap-siap supaya juga masyarakat juga tenang. Saya kira itu. Jadi pemerintah menyiapkan semua anggaran dan lain sebagainya. Kemudian peralatan dan lain sebagainya. Jadi apapun virus apapun itu tentunya kita punya satu lembaga yang khusus untuk meriset dan lain sebagainya. Tentunya dilengkapi dengan peralatan dan lain sebagainya. Itu salah satu juga membuat masyarakat kita tenang. Dan itu dijamin oleh undang-undang kan? Iya. Berarti perlu ya? Saya kira juga itu tidak salah juga. Apa salahnya untuk kita buat juga undang-undang seperti itu? Karena di Amerika itu kan ada undang-undang pandemi yang dilahirkan oleh parlemennya. Namanya undang-undang untuk menghadapi pandemi itu. Dan di dalam klausul pasalnya di situ disebutkan soal riset itu yang paling utama. Sehingga ada garansi bahwa ada anggaran negara untuk riset tiap tahun. Ada atau tidak ada penyakit dia tetap meriset sehingga dia bisa antisipatif ketika tiba-tiba ada penyakit. Ya. Demi untuk masyarakat, untuk bangsa kenapa tidak? Undang-undang yang ada sekarang? Belum memadai? Saya tidak bisa bilang belum memadai ya. Kami juga harus lihat, harus lalu lebih jauh apa yang sudah ada sekarang. Kan memang juga sekarang kan juga kami akan usulkan kan untuk penyempurnaan yang sudah ada. Ya sudah ada beberapa dari komisi masing-masing. Kemudian belum ada yang dari perorangan, dari fraksi. Tentunya kami akan perhatikan untuk itu. Itu setelah nanti urusan darurat ini selesai. Ya sudah pasti. Ada garansi bahwa itu tetap akan dikejar Bu ya? Ya kami akan melihat itu sejauh mana yang sudah ada sekarang. Tinggal apakah tinggal disempurnakan. Atau memang harus ini yang baru gitu. Buat sesuatu yang terpisah. Kan seperti itu. Nah ini bicara lagi soal Natuna dan masa, sekarang kan masa observasi 14 hari. 14 hari ya. Sempat ada penolakan. Nah kira-kira ini nanti kalau mereka sudah diobservasi 14 hari. Pulang ke daerahnya masing-masing. Ada nggak antisipasi kalau misalnya mereka juga nanti ditolak karena orang takut? Bagaimana makanya kami minta kepada Pak Menteri untuk menyampaikan sosialisasi. Supaya kalau mereka tahu, oh ini ternyata seperti ini. Jadi kesiap siagaannya juga gitu. Termasuk pada pemerintah daerah. Termasuk pada pemerintah seluruh masyarakat Indonesia harus tahu ini. Soalnya kan daerah-daerah kan misalnya orang dari Wuhan misalnya dia mau pulang ke Jawa Tengah atau ke ini kan. Misalnya dia yang sekarang diobservasi di Natuna itu. Lalu kemudian ketika dia pulang, masyarakat takut-ketakutan sama mereka. Sudah dipastikan bahwa ketika mereka selesai dari Natuna itu sudah dinyatakan mereka itu betul-betul bebas dari virus itu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat di mana mereka tinggal nanti. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima dan lain sebagainya. Satu hal lagi, bahwa hidup kita semua di tangan yang maha kuasa. Bukan hanya berakhir dengan virus. Kita bawa keluar dari sini, bawa mobil, gitu, nabrak, apa juga. Jadi itulah, jadi marilah jangan terlalu memperbesarkan, jangan dipolitisir untuk urusan ini. Saya kira itu. Nah kalau sekarang dengan misalnya menghentikan penerbangan untuk sementara. Apakah itu langkah yang bijak? Untuk menghentikan penerbangan saya kira dari Tiongkok. Ini kan kekhawatiran masyarakat kita. Jadi apa salahnya? Kita bijak itu? Tapi yang penting terukur ya? Yang penting terukur. Kan tidak selamanya. Karena ini kita tahu, multiplayer efek ini kemana-mana kan? Bagaimana penerbangan itu cepi, kemudian restoran juga, kemudian para wisata semuanya ini. Multiplayer efeknya ini kemana-mana. Dan itulah risiko. Risiko dari salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi kebijakan ini saya juga dukung untuk itu. Dan Komisi 9 juga dukung untuk itu. Jadi intinya masyarakat jangan khawatir. Masyarakat jangan khawatir. Dan mari menjaga kesehatan. Kemudian lakukan jangan seperti selama ini batuk, asal batuk. Ayolah, kita akan punya cara. Kalau kita harus batuk bagaimana caranya gitu kan? Ditutup. Kita harus tutup. Kalau enggak baju kita dan kita pakai masker. Jangan kita, saya nanya batuk, kesian yang lain. Kesian keluarga kita dan masyarakat yang lain. Maskernya sekarang mahal. Itu gimana? Ini ada orang yang mulai meranggu keuntungan. Dalam tanda kutip. Di tengah musibah. Nah ini juga perlu dicermati juga nih, Ibu. Sebagai wakil rakyat ini. Memang hukum permintaan kan pasti berlaku ya. Tapi sampai melonjak sampai 2 juta. Hukum permintaan berlaku. Karena gini, semuanya ini berapa ratus juta ke masyarakat kita gitu. Separoh dari itu aja. Menggunakan masker, ya tentu pabrik pun enggak mungkin bisa ladenin. Enggak mungkin gitu secepat itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan kepada masyarakat yang ada yang sakit. Biarlah dirumah. Supaya tidak juga membuat orang lain juga khawatir. Mau enggak ke mal begitu batuk mereka menghindar. Kan enak. Jadi lebih baik tinggal aja di rumah untuk sementara. Kalau enggak perlu-perlu janganlah. Kalau lagi sakit jangan. Akan merugikan bapak ibu sekalian. Dan tentunya akan merugikan orang lain. Artinya sejauh ini belum ada indikasi bahwa naiknya harga masker itu yang dikeluhkan oleh masyarakat itu bagian dari permainan. Atau ini enggak ya. Lebih kepada supply and demand saja. Kalau dua-duanya pasti sudah ada ya. Pasti supply and demand. Tapi pasti juga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momentum ini. Saya kira itu. Nah kepada oknum gimana itu pesannya ya? Coba. Ini kan musibah kita bersama nih. Untuk pada oknum paling dari saya pesannya. Bapak cari untung buat apa? Buat keluarga? Buat apa gitu? Buat anak? Istri? Kalau mencari untung dengan sesuatu yang di atas menerita orang lain. Kira-kira apa itu pahalanya bapak ibu? Itu aja. Jadi ibu ini kan sangat lugas, tegas. Pengalaman partai politik ini kayaknya, ini kita agak relax nih ibu. Ini kan menghadapi situasi seperti itu kayaknya lugas, tugas. Berapa tahun ibu terjun di politik? Berapa tahun ya? Saya memang dua periode untuk menjadi anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara. Dua periode. Kemudian ya ini masuk periode ketiga tapi naik satu tingkat. Dari awal memang di provinsi ya. Nah sebelum, ini sekarang kan di partai Nasdem nih? Iya betul. Sebelumnya di waktu awal. Sebelumnya di partai yang partainya sudah tidak ada. Partainya sudah tidak ada. Kemudian menarik memang. Iya, iya. Pada waktu ya partainya sudah nggak ada. Kemudian ditawarkan HBCD. Saya sendiri melihat tentunya untuk memilih partai itu tidak mudah bagi saya. Saya juga mesti melihat bagaimana manajemennya dan bagaimana ucapan perbuatannya sama. Tentu itu penting bagi kami. Itu menjadi pertimbangan sih nggak memilih ya. Memilih partai yang sekarang ya. Saya memilih, iya. Itu menjadi pertimbangan saya. Ibu ini kan lazimnya biasanya umumnya perempuan itu kan menghindari politik ya. Umumnya di Indonesia ya. Iya gitu ya. Terkesan seperti itu ya om. Terkesan seperti itu dan beberapa faktanya kan. Oh Sulawesi Utara tidak? Jangan, jangan salah. Sulawesi Utara tidak. Banyak sekali yang berperan wanita yang berperan di Sulawesi Utara. Oh gitu ya. Kita di Sulawesi Utara itu bupati dari tiga kesukuan ya. Kita terdiri dari suku Minahasa, Bolmong, dan Nusa Utara. Nah di Nusa Utara kemarin itu ada satu dari tiga kabupaten, ada satu bupati. Perempuan. Kemudian dari Minahasa itu sendiri ada satu, dua, dua, sempat tiga, pernah tiga gitu bupati. Kemudian di Bolmong sampai sekarang ini ada dua. Dari lima kabupaten ada dua dan perempuan. Dan itu biasa di Sulawesi Utara. Biasa, karena kami mungkin kalau ke Sulawesi Utara mungkin bisa lihat yang ada patung Walanda Maramis. Itu pejuang perempuan. Perempuan ya. Jadi mungkin dari situ kebawa. Spirit ya, tapi kemudian kebawa ke politik. Kebawa ke politik. Saya sendiri sih latar belakang bukan orang tua, bukan dari politik, bukan gitu. Cuma terbawa dari sahabat saya menceritakan bagaimana kerja-kerja politik itu gitu. Dia menceritakan, dia memberikan semacam kesaksian gitu. Dan sampai saya tertarik untuk terjun di politik. Nah apa yang waktu yang dikatakan oleh sahabat Ibu tadi itu? Sehingga Ibu betul-betul yakin ini saatnya saya terjun politik. Mungkin satu kalimat. Kalau bukan orang yang concern untuk itu, nanti akan diisi oleh orang-orang yang tidak concern tapi cuma memanfaatkan. Kira-kira seperti itu. Politik untuk perjuangan. Seperti alat perjuangan. Kira-kira seperti itu ya. Saya kira ini alat perjuangan. Jadi sangat sayang bagi oknum-oknum yang ada di area ini. Kemudian tidak memanfaatkan posisinya. Ini kan datangan pergi. Kita nggak tahu berikutnya kita masih ada lagi kah? Kita masih diberikan kesempatan yang sama kah? Atau tidak? Kita nggak tahu. Jadi marilah gunakan kesempatan ini untuk melakukan yang semampunya yang bisa dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Sebetulnya cita-cita waktu awal-awalnya apa? Pengen jadi guru doang. Oh guru doang awalnya. Pengen jadi guru. Saya pengen jadi guru. Cita-cita itu cuma pengen jadi guru. Pengen ngajar. Tapi kok dengan berjalannya waktu, kok jadi lain gitu. Terus kapan itu beloknya? 15 tahun yang lalu ya? Atau 10 tahun yang lalu? Atau pada titik apa? 16 tahun yang lalu mungkin ya kira-kira, enggak belum sampai lagi. 13-14 tahun lalu. Kira-kira seperti itu, 13 tahun. Keluarga ada yang jadi guru? Nggak ada. Orang tua nggak, bukan dari guru juga. Tapi karena saya mungkin mengidolakan guru saya. Guru apa itu? Guru SD? Guru SD, saya lihat. Kok, entah apa gitu, sampai saya pengen jadi guru gitu. Oh, jadi sempat. Sempat mengidolakan seorang perempuan. Perempuan, ya. Yang bagaimana cara mengajar dia, bagaimana cara dia merangkul murid dia yang memang udah salah, tapi kok dia bisa gitu, sedemikian rupa. Itu hal-hal yang seperti itu kita suka dan termotivasi untuk jadi guru. Baik, terima kasih Ibu Feli. Jadi perbincangan sangat menyenangkan. Tetapi Ibu Feli masih banyak kesibukan. Baik. Kita juga akan melanjutkan di program yang lain. Baik. Terima kasih. Semoga perbincangan kita ini betul-betul dirahsakan oleh masyarakat. Ya. Sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Ya. Di luar dan kita akan mencapai solusi terbaik. Dan mudah-mudahan di Republik ini tidak ada satupun yang terkena virus Corona. Atau virus apapun lah yang mematikan. Kita berharap. Tapi paling tidak kita juga siap siaga. Kita harus siap siaga. Siap siaga. Gak bisa juga, apa ya, istilahnya menerima apa adanya gak bisa gitu. Gak seperti mengalir begitu saja, tapi harus ada upaya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Feli dan Sobat Medkom. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga di tekan loncengnya itu. Supaya Anda akan mendapatkan informasi-informasi video yang kami munculkan. Video-video menarik dan bermanfaat lainnya dari medkom.id. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.